Salam kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, suatu saat saya bertemu kecelakaan di tengah jalan dan kemudian banyak orang berkerumun tetapi tidak ada yang membawa mobil. Maka saya sebagai orang yang membawa mobil kemudian di-stop dan saya pun dengan senang stop dan melihat orang yang terluka itu langsung dimasukkan ke mobil dan dengan cepat saya ditemani oleh orang situ untuk mengantar di puskesmas tempat rumah sakit terdekat atau pelayanan kesehatan terdekat. Maka kemudian saya dengan senang hati mengantar itu. Kemudian setelah itu saya letakkan bersama orang itu karena saya hanya mengantar saya ikut masuk ke dalam menerangkan dan bapak itu yang sudah mengantar tadi orang lokal di sekitar situ itu yang lebih aktif mendaftar menerangkan kepada perawat dan akhirnya pasien atau kurban kecelakaan itu bisa ditolong dengan baik. Setelah semuanya berhasil atau dirawat dengan baik keluarganya dipanggil dan sudah menunggui maka saya pun pamit dan mereka berterima kasih pada saya. Saudara-saudari yang terkasih kadang-kadang situasi dalam hitungan ketik mempengaruhi keputusan kita apakah kita siap sedia di hadapan Tuhan atau tidak. Saya kalau merasa tergesa-gesa bisa saja menolak bapak-bapak yang nyetop saya untuk melanjutkan perjalanan tetapi saya melihat orang yang terluka itu langsung berhenti dan ini merupakan kehadiran Tuhan lalu saya bawa ke puskesmas pelayanan kesehatan itu. Nah ini mungkin salah satu di mana kita bisa menyambut kedatangan Tuhan ketika di dunia ini bukan ketika kita nanti dipanggil Tuhan pada akhir hidup kita. Saudara-saudari yang terkasih Injil hari ini bicara tentang kedatangan Tuhan dan ajakan Tuhan untuk berjaga-jaga siap sedia. Camkanlah ini jika Tuhan rumah tahu rumahnya akan dibobol orang pada jam berapa dibobol pencuri maka dia akan berusaha sekuat tenaga menjaga rumahnya supaya tidak dibobol. tetapi tentu saja orang yang pekerja-pekerja itu kalau dia didapati Tuhannya pulang dan sedang bekerja berbahagialah dia karena dia akan diangkat menjadi penanggung jawab atas segala miliknya dan memberi makan semuanya pada waktunya. Tetapi celakalah ketika Tuhannya pulang ternyata dia merasa tidak menemukan anak buahnya itu berjaga-jaga apalagi anak buahnya kadang-kadang merasa Tuhanku tidak datang-datang sekarang santai saja kita makan dan minum saja dan kita bersenang-senang tetapi pada saat itu juga Tuhannya pulang, datang dan kemudian mendapati mereka berpesta pura maka akan murkalah Tuhan itu dan akan menghukum mereka semua. Saudara-saudari yang terkasih mari kita berjaga-jaga supaya ketika Tuhan pulang Tuhan datang kita semua sedang melaksanakan tugasnya dan disitu kita akan diangkat sebagai pengurus atas rumah tangga Tuhan itu untuk mengurusi segalanya. Dan ketahui lah barang siapa sudah mengetahui kehendak Tuhannya tetapi dia tidak melaksanakannya dia akan mendapat banyak pukulan dan barang siapa tidak mengetahui kehendak Tuhannya dan dia tidak melaksanakan dia akan mendapat sedikit pukulan. Barang siapa mempunyai banyak akan diberinya sehingga berkelimpahan tetapi barang siapa tidak mempunyai atau mempunyai sedikit apapun yang ada padanya akan diambil daripadanya. Saudara-saudari yang terkasih kehadiran Tuhan itu mungkin ada dua macam kehadiran yang final yang definitif yaitu ketika kita dipanggil Tuhan pada akhir hayat kita maka pada waktu itu tuntutan yang 100% diperlukan adalah kita berjaga-jaga maka ketika sudah datang harinya kita pun siap untuk menghadapnya siap untuk menyambutnya di dalam pesta abadi tetapi kehadiran Tuhan yang kecil-kecil itu bisa muncul setiap saat tawaran-tawaran kasih Tuhan itu akan menjadi tabungan-tabungan kita ketika kita menghadap Tuhan nantinya maka ketika kita berjaga-jaga dan kemudian kita melaksanakan semuanya itu kita pun akan merasakan bahwa Tuhan berkenan pada kita ingat ketika aku dalam kesendirian engkau menemani aku ketika aku tidak punya tempat untuk berlindung atau tinggal kamu menampung aku ketika kamu lapar aku lapar kamu memberi aku makan ketika aku haus kamu memberi aku minum kapan itu Tuhan yaitu ketika engkau memberikan semua itu kepada orang-orang yang membutuhkan maka setiap kali kita melihat orang yang membutuhkan dan disitu kita menyambutnya sebagai kehadiran Tuhan disitulah kita menyambut kehadiran Tuhan Tuhan yang datang itu kadang seperti pencuri yang kita tidak kita duga suatu saat ada seorang yang anak tukang semir sepatu melihat saya makan sesuatu dia minta saya untuk menyemir sepatu saya tetapi saya menolaknya sambil saya tidak mau diganggu karena saya asik dengan makanan bekal yang saya bawa ketika saya makan semuanya itu anak itu kemudian hanya melihat lalu menjauh dari kejauhan kemudian setelah hampir selesai saya makan saya baru sadar bukankah anak itu mungkin kelaparan juga mungkin seharian belum makan saya dimintai sepatu untuk disemir saja menolak apadahal itu mungkin untuk makan dia hari itu maka kemudian saya menyesal karena setelah mencari anak tadi sudah tidak ketemu mungkin anak tadi adalah Tuhan yang datang tadi Tuhan yang mengajak kita untuk menyambutnya tetapi ternyata saya sendiri pada waktu itu tidak berjaga-jaga tidak peka dan akhirnya apa saya tidak menyambutnya saudara-saudari yang terkasih penyesalan mendalam karena begitu saya sadar saya mencari anak itu sudah tidak ada lagi kesana kemari dan makanan pun saya habiskan untuk diri saya sendiri yang sudah gendut ini menjadi kekenyangan nah ada anak yang ternyata menanggung kelaparan mau mengisi makanan dengan bekerja semir sepatu saja saya waktu itu tidak menyadarinya ini memang sudah lama sekali tetapi saya masih selalu ingat karena itu sungguh-sungguh memukul hati saya semoga kita semua siap-siaga berjaga-jaga kapan Tuhan itu datang melawati kita salam kamir kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat terima Terima kasih.